Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di PIP Channel Di video kali ini saya akan coba membahas tentang ide bisnis es krim di masa pandemi ini Nah di video kali ini saya akan coba memberikan beberapa ide produk es krim Yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Baik itu dari segi modalnya Terus tutorial cara bikin dan packagingnya Serta pemasarannya Nah mungkin untuk semua tentang tema ini kita akan bagi menjadi 3 part video Nah dan untuk video yang sekarang saya akan lebih menjelaskan secara garis besarnya saja Nah tapi sebelum kita ke penjelasannya Teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share video ini Agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya Oke teman-teman semua Jadi teman-teman untuk menentukan yang namanya terjun ke dunia usaha dalam masa-masa yang saat sulit sekarang ini Atau masa pandemi ini perlu yang namanya pertimbangan yang sangat kuat Dimana untuk menentukan jenis usaha yang harus kita geluti saat ini harus mengikuti yang namanya tren masyarakat saat ini Nah jadi Tren di pandemi ini kita bisa lihat bahwa Makanan sehat ataupun hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan kesehatan merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh masyarakat sekarang Nah khususnya di es krim sendiri sebenarnya kita bisa menciptakan satu produk dengan nama es krim sehat yang jadi label utama di produk ini Nah kami sendiri pun saat ini sudah mencoba untuk mengkolaborasikan es krim dengan sesuatu yang sehat Sehingga menjadi satu produk yang diterima oleh masyarakat saat ini ya teman-teman Oke teman-teman semua Nah kebanyakan sekarang yang beredar untuk es krim sendiri itu adalah es krim yang umum yang kita jumpai seperti biasanya Nah biasanya es krim yang saat sekarang mungkin lebih ke varian coklat, vanila, strawberry, dan rasa buah lainnya Nah dan itu pun kebanyakan memakai ekstrak buah atau perasa Nah disini saya akan lebih menjelaskan bagaimana satu varian es krim ini kita kolaborasikan dengan sesuatu yang berbau sehat Seperti sayuran maupun buah Nah jadi disini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita bisa memakai yang namanya powder instant untuk es krim Kita akan mencampurkan dengan buah asli ataupun sayuran asli Sehingga terbentuklah yang namanya satu varian yang kita bisa labelkan dengan es krim sehat tersebut Nah kebutuhan makanan sehat di masyarakat penerimaannya lagi tinggi-tingginya Nah untuk momen yang seperti ini ya memang kita harus benar-benar menfaatkan Dikarenakan apa? Karena ini adalah satu pola pasar yang memang kita harus ikutin ya teman-teman Nah dengan seperti ini kita bisa lebih bisa mengembangkan yang namanya usaha yang kita akan baru geluti atau yang sudah kita geluti Sehingga ini bisa membuat satu penghasilan ya Satu sumber penghasilan buat kita semua Teman-teman semua Nah jadi untuk terjun ke dunia es krim sendiri Nah memang kita harus mempunyai modal dasar Nah modal dasar utamanya yaitu teman-teman harus mempunyai freezer Nah freezer itu adalah hal yang sangat vital sekali untuk di dunia es krim Nah jadi teman-teman harus punya freezer ya Nah kalaupun teman-teman tidak mempunyai freezer khusus Nah teman-teman bisa gunakan sementara freezer untuk kulkas rumah tangga Nah untuk produksinya sendiri Nah teman-teman harus mempunyai yang namanya mixer Nah jadi mixer untuk standar untuk bikin roti itu sudah bisa digunakan Nah untuk bahan bakunya sendiri itu sangat gampang sekali dan sangat murah Nah nanti untuk di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan secara ringki Untuk masalah modal awal sampai kita ketemu HPP nya seperti apa Terus untuk keuntungannya seperti apa Nah nanti saya akan jelaskan di lebih ringki di video selanjutnya Nah teman-teman nah kita akan bahas lagi untuk masalah produksinya Nah untuk masalah produksinya itu memang sama seperti kita produksi es krim seperti biasanya Yaitu dengan menggunakan pencampuran antara bahan baku powder yang sifatnya instant Nah kalaupun yang biasa kita memakai air putih ya teman-teman Nah tapi disini kita akan mengkolaborasikan antara bahan baku yang instant ini dengan bahan baku yang sifatnya sehat Seperti sayuran ataupun buah Nah disini pun saya akan memberikan tutorial yang sangat lengkap Cara produksinya Nah nanti saya akan coba membuat di video selanjutnya Nah untuk packagingnya sendiri teman-teman bisa menggunakan kemasan 500 ml atau kemasan 1 liter ya teman-teman Nah jadi tinggal kita konset dengan memberikan stiker yang sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri Sehingga bisa menjadikan suatu produk yang bisa kita jual Nah teman-teman Nah untuk masalah penjelasan masalah pemasarannya Nah untuk saat ini kekuatan media sosial itu memang sangat berperan penting dalam dunia usaha Di samping itu juga dalam pemasaran produk seperti ini Kita bisa lebih menggandeng untuk gojek atau grep ya teman-teman Nah untuk masalah pemasarannya Nah itu teman-teman harus udah bisa lebih banyak belajar Bagaimana kita menjual sebuah produk di media sosial tersebut Nah disini karena apa? Karena tren untuk belanja ataupun tren masyarakat di saat ini Dunia online sudah bukan menjadi suatu dunia yang asing lagi bagi masyarakat kita Jadi teman-teman mau tidak mau harus lebih banyak belajar bagaimana produk yang kita akan produksi ini Untuk masalah pemasarannya Lebih utama kita fokuskan di kekuatan media sosial Ataupun kita bermitra dengan grep ataupun gojek Selain itu kita bisa lebih juga memasarkan kepada offline Kalau teman-teman memang mempunyai lokasi ataupun tempat yang bisa dijadikan suatu lahan untuk tempat berjualan Oke teman-teman semua Nah jadi untuk tema dari video saya ini Nah jadi saya akan membuat dalam 3 bagian video Untuk lebih bisa kita fokuskan ya Baik itu dari permasalahan modal keuntungan Terus permasalahan tutorial cara proses pembuatannya Dan mungkin yang ketiga yang lebih penting itu adalah Bagaimana kita bisa memasarkan produk ini secara lebih efektif di masa pandemi seperti ini Nah jadi beberapa contoh yang saya sudah bisa kasih mungkin besok itu adalah Kita akan membuat yang namanya Es krim yang mempunyai satu varian rasa sayuran Dan es krim yang mempunyai rasa varian yang dengan buah yang asli seperti itu Nah dengan label yang sehat Mungkin akan menjadi satu buah produk yang akan lebih bisa diterima oleh masyarakat saat ini Nah teman-teman sekian dulu video dari saya Kalau ada yang teman-teman tanyakan Teman-teman boleh tulis di bawah video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Yang akan mungkin berhubungan dengan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya